Polres Pekalongan menangkap A, E, W, T, dan AM warga Kabupaten Pekalongan atas tindak pencurian pakaian gamis di sebuah gudang konveksi. Dari kelima tersangka tersebut, AM berperan sebagai penadah baju gamis yang dijual kembali ke Solo dan Yogyakarta. A yang berperan sebagai otak pelaku pencurian, mengaku melakukan aksinya karena baju gamis jelang lebaran banyak diminati warga. Modus pelaku melakukan aksinya yakni dengan mencongkel jendela gudang dengan menggunakan linggis dan menjebol atap gudang konveksi. Akibat peristiwa pencurian tersebut, total kerugian diduga mencapai 300 juta rupiah lebih. Ini barang-barangnya dijual kemana? Untuk apa? Kelebaran? Tinggal memak upah saja sih. Dijual berapaan? Iya. Dijual berapaan? Dijual 200. Dijual berapaan? Iya. Ini berupa apa sih ini? Pesih. Baju. Untuk lebaran betul ya? Sopirnya? Tapi ikut menjual ini? Enggak. Eh, kalau menjual ke ini, contoh pak. Iya, ikut. Rencana untuk apa-apa sih? Setelah dapat hasil untuk apa? Tidak. Tidak berapaan? Tidak berapaan? Tidak berapaan juga? Iya. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan korban ke pihak kepolisian. Setelah melakukan pengejaran, petugas berhasil membekuk para tersangka tanpa perlawanan. Sama-sama gitu ya? Untuk saat ini, ada lima pelaku yang berhasil kita amankan dan ada beberapa orang yang masih menjadi DPO. Karena orang tersebut juga melakukan di tempat TKP kita, yang saat ini juga kami masih melakukan pencarian. Untuk saat ini, pasal yang kami kenakan adalah 363 KUHP dengan lancam penyakit. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 20 kodi baju gamis serta 15 lembar bahan kain. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dan pemberatan dengan hancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Pekalongan, Suryono Soekarno, INews, melaporkan.